Oke guys, Cobi disini dan kali ini saya akan mengunboxing sebuah PGA Card dari Gigabyte Yaitu GeForce GTX 1650 Oke, langsung kita check this out videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Oke, kita langsung saja unboxing-nya ya Ya, kita buka dulu box-nya Wow Penampakan pertama PGA Card-nya Kita ambil dulu Sepertinya keren Kita taruh dulu, lalu Ada apa lagi? Kita buka ya Ups Ini Kartu garansi ya Garansi dari Gigabyte Garansi resmi Itu selama 3 tahun ya Kita taruh dulu Lalu ini ada Quick Guide Atau Manual Book Oke, kita taruh dulu Lalu yang terakhir nih guys, ini adalah CD Driver CD Driver Oke, kita taruh dulu Lalu kita buka Ya, kita keluarkan ya VGA-nya Seperti apa Wow Keren guys Secara keseluruhan Desain VGA Card ini tampak keren dan modern Dengan sistem peninginan Windforce 2 Menghadirkan bilah kipas yang unik 2 x 80 mm Dan akan aktif berputar jika suhu VGA beranjak naik Menghasilkan pembuangan panas yang efektif Sedangkan untuk output display-nya VGA Card ini memiliki 3 buah output display Dimana output display pada VGA Card ini Terdiri dari 2 buah HDMI port Serta 1 buah display port Spesifikasi pada VGA Card ini Memiliki Core Clock sebesar 1665 MHz Dan Boost Clock sebesar 1710 MHz Serta banyak CUDA Core-nya 896 CUDA Core Memory Clock-nya berjalan di 8200 MHz Memory Size-nya 4GB Memory Tipenya GDDR5 Memory Bass 128bit Dan Memory Bandwidth-nya 128GB per Sekun Hal yang bagus lagi adalah Tidak adanya pin power tambahan pada VGA ini Yang sudah pasti VGA ini mengkonsumsi daya yang rendah Namun memiliki performa gaming Oke guys, kali ini kita akan mengetes VGA ini Menggunakan game GTA V Dimana PC saya ini Menggunakan prosesor Core i5-4460 RAM Kingston 8GB Motherboard Gigabyte H81 Dan power supply Cooler Master MWE 550 Oke, kita langsung saja lihat tesnya ya Terima kasih telah menonton! 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 Ya, demikianlah sobat review singkat dari saya Sampai jumpa di review selanjutnya! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!